Halo milioners, hari ini saya ingin menyampaikan testimoni dari saya sendiri. Ini adalah testimoni pribadi saya. Dengan mengkonsumsi produk yang namanya CGF, produk terbaru dari MCI. Pertama kalinya saya mengkonsumsi CGF itu adalah pada tanggal 3 Oktober 2020 ya, bulan lalu. Dan pada waktu itu saya chatting dengan Pak Yohanes, saya WA. Pak, saya sedang ada di lab, saya mau tes lab. Nah, waktu itu ada fotonya, nanti saya masukkan ke dalam video ini. Saya bilang, saya ingin uji coba ke diri saya sendiri. Jadi, saya ingin konsumsi CGF, saya ingin tahu before after dari mengkonsumsi produk yang namanya CGF ini. Karena di riwayat kesehatan saya, itu ada satu hal yang kurang bagus, yaitu yang namanya LDL dan HDL. LDL dan HDL ini termasuk dalam kelompok kolesterol, yang namanya lemak baik dan lemak tidak baik. Nah, sebelum bulan Oktober sebetulnya, saya sudah pernah tes darah di bulan Agustus atau September. Kemudian karena tahu LDL dan HDL-nya kurang bagus, saya sudah merubah pola makan saya, mengurangi gorengan, ya. Kemudian mengganti dengan yang rebus-rebus, kemudian ditim, terus menambah konsumsi buah alpukat untuk meningkatkan lemak baik. Ternyata, sampai bulan 10 Oktober, saya waktu tes sebelum mengkonsumsi CGF, itu HDL dan LDL-nya masih tetap tidak berubah sama sekali, masih tetap jelek. Nah, dan pada waktu itu saya mendengar CGF itu bisa membantu kesehatan untuk kolesterol. Nah, ini kabar baik banget dan saya pertama kali yang coba. Jadi, tanggal 3 Oktober waktu itu belum launching CGF, saya sudah coba duluan, ya, curi start. Nah, dan setelah saya mengkonsumsi kurang lebih 1 bulan, di tanggal 6 November, saya sempat posting di Instagram saya. Saya waktu itu sempat posting bilangnya sudah konsumsi CGF hampir 1 bulan dan sisa 6 tablet. Waktu itu, di tanggal 6 November. Jadi, sebetulnya, ketahuan ya, saya sebetulnya ada bolong-bolong juga. Jadi, tidak selalu minum setiap hari, ada juga jedanya, kadang-kadang kelupaan. Jadi, sampai tanggal 6 November, berarti sudah 1 bulan lebih 3 hari, CGF-nya masih sisa 6 tablet, atau masih bisa dikonsumsi 3 hari. Nah, dengan pola makan yang tidak rutin itu saja, ya, kadang-kadang masih ada lubang, di tanggal 17 November, saya juga tes darah lagi untuk melihat before-after-nya. Jadi, di tanggal 17 November, saya tes darah lagi dan melihat perbedaannya. Dan ini hasilnya luar biasa banget, ya. Ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan hasil tes saya di tanggal 3 Oktober 2020 dan 17 November 2020. Di sini sebelumnya bisa dilihat SGOT-SGPT-nya, 29 dan 45. SGPT-nya lebih tinggi dari yang dianjurkan, lebih tinggi sedikit. Dan di tanggal 17 November, SGPT-nya jadi 27. Wah, luar biasa banget, ya. Kemudian di sini kelihatan asam uratnya 6,4. Sedangkan di sini asam uratnya 6,7, masih normal. Tapi di sini tetap turun, jadi 6,4. Kemudian glukosa puasanya di sini juga sebetulnya masih di nilai normal, 70-100. Di sini 93, jadi sebelumnya mepet, ya. HbA1c 5,2, 33, 103. Nah, di sini 5,3, 34, 105. Ya, kurang lebih. Kemudian kolesterol. Ya, di sini ada kolesterol total 199. Sudah hampir mepet, ya. Optimalnya di bawah 200. Nah, di sini bisa terlihat kolesterol totalnya turun menjadi 177. Di sini triglyceride-nya 140. Di sini triglyceride-nya turun menjadi 103. Luar biasa banget, ya. Padahal saya nggak minum obat apapun. Jadi, hanya mengkonsumsi CGF saja. Nah, ini adalah poin utama kenapa saya konsumsi CGF. Yaitu HDL dan LDL. Karena di sini HDL saya 39. Dan ini sudah masuk di dalam high risk. High risk itu kalau di bawah 40. Nah, sedangkan di sini sudah naik menjadi 43. Ya, naiknya belum banyak tapi sudah ada peningkatan. Peningkatan yang bagus. Di sini, indeks rasionya juga bisa dilihat. Indeks rasio yang 5,1. Ini sudah termasuk high risk. Di sini turun menjadi 4,1. Yang sudah masuk menjadi average. Nah, kemudian LDL. Di LDL yang sebelumnya 135. Dan di sini sudah masuk menjadi high risk. Karena sudah di atas 130. Dengan indeks resikonya 3,5. Di sini, average risk. Di sini menjadi 117. Ya, 117 ini sudah masuk di borderline. Dan indeks resikonya turun menjadi 2,7. Ya, luar biasa sekali. Ya, itu adalah testimoni dari saya pribadi. Yang sudah dilengkapi dengan data dari laboratorium. Bahkan, dalam satu bulan terakhir ini, pola konsumsi saya itu juga normal-normal aja. Maksudnya gimana? Saya kalau lihat gorengan juga masih makan gorengan. Saya yakin teman-teman di rumah juga suka makan gorengan. Kebanyakan orang Indonesia suka makan gorengan. Jadi, di satu bulan terakhir ini, saya juga pola konsumsinya tidak dipatasi. Masih normal-normal aja. Ada apa, saya makan apa. Seperti itu. Ya, ini adalah produk yang luar biasa sekali. Dan saya tahu saat ini produk CGF sedang inden. Bagi Anda yang sudah order sebelum tanggal 19 November, Anda bisa mendapatkan produk ini di tanggal 9 Desember. Dan bagi Anda yang sudah order di atas tanggal 19 November, Anda bisa mendapatkan produk ini kurang lebih di tanggal 9 Januari. Kami dari perusahaan MCI juga sudah memesan kepada pabrik yang memproduksi CGF agar meningkatkan kapasitasnya, full kapasitas. Pabriknya bisa produksi berapa? Kita makan semua. Kita sudah menyampaikan seperti itu sejak sebelum kita launching. Tetapi memang produknya memang begitu luar biasa, sehingga beberapa hari setelah kita launching, produknya sudah langsung sold out. Dan bahkan sampai sekarang juga masih tetap inden. Saran saya, bagi Anda yang membutuhkan produk CGF, tetap langsung order di stockist terdekat Anda, di upline terdekat Anda, supaya indennya tidak terlalu lama. Saran saya, selalu konsumsi CGF, alga terbaik nomor 1 di dunia. Saya Wilson Mandal Putra, sampai jumpa.